Hai di video kali ini saya akan coba menjelaskan cara untuk streaming ke Facebook atau YouTube dengan menggunakan OBS di video sebelumnya saya sudah coba jelaskan cara untuk mirroring dari handphone ke laptop dengan menggunakan software power mirror bisa dicek di channel saya video ini jadi pada kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara mirroring dari handphone ke laptopnya kali ini saya akan lebih memfokuskan cara streaming yang sudah di mirror ke laptop karena cara untuk mirrornya sudah ada di video ini Anda bisa lihat di channel saya baik langsung saja sebelumnya kita download dulu aplikasinya kita bisa googling OBS adalah Open Broadcaster software ini aplikasinya gratis bisa didownload dan tersedia untuk versi Windows Mac OS ataupun Linux untuk versi Windows nya sendiri terdiri dari dua opsi juga ada 32 bit ataupun 64 bit untuk versi 32 bit bisa kita lihat di pojok kiri bawah itu nama filenya ujungnya itu strip x86.exe sedangkan yang 64 bit ujungnya itu strip x64.exe silahkan dipilih installer yang sesuai dengan sistem operasi di laptop kalian untuk kali ini karena saya menggunakan Windows 10 64 bit maka saya akan download yang installer 64 bit setelah di download dan di install nanti di menu akan tampil OBS studio 64 bit saya akan mengambil energi. saat itu saja berada di지ang-?... terima kasih Seperti inilah tampilan dari OBS Di paling atas Itu ada bagian preview dari video yang akan di streaming Sedangkan di bagian bawahnya ada beberapa bagian juga Ada Sins, Source, Mixer, Control, dan juga untuk Transition Untuk mengilustrasikannya, saya akan buat scene baru Nah, seperti inilah tampilan OBS ketika pertama kali dibuat Jadi di source-nya kosong semua Di mixer pun hanya ada desktop audio dan microphone aux Di bagian control ada untuk start streaming, stop streaming, setting, dan studio mode Dan exit untuk keluar dari aplikasi Untuk menambah source video baru, kita bisa klik tombol plus Lalu pilih dari mana saja kita akan memasukkan video yang akan di streaming Media source ini kita nantinya bisa streaming file video yang sebelumnya sudah direkam Ada juga video capture device Ini buat webcam biasanya, window capture device Di Windows ini kita sudah buka aplikasi apa saja Maka dari masing-masing aplikasi itu kita bisa masukkan Kayak contohnya disini ada Firefox browser Tampilan browser bisa kita streamingkan juga jadinya nanti Lalu ada power mirror Ini mirroring yang dari handphone ke laptop Lalu ada juga tampilan dari Windows Explorer Kalau memang perlu ditampilkan untuk streaming Pilihan window ini akan Makin banyak jika aplikasi yang dibuka juga lebih banyak Karena semua aplikasi tersebut akan masuk ke dalam list window di OBS ini Saya akan coba dulu untuk tampilkan Tampilan yang ada di iPhone saya ke dalam laptop Pada saat DJI Go dibuka pertama kali Itu tampilannya masih portrait Belum landscape Nanti setelah masuk ke kamera view Dia baru ke landscape Seperti bisa dilihat Ukuran aslinya itu ternyata lebih besar Daripada ukuran layar yang akan ditampilkan ke streaming Berikutnya saya akan menambahkan webcam Itu video capture device yang kita tambahkan Secara default dia akan memilih webcam yang tersedia di laptop kita Ini ukurannya bisa kita adjust Terus kita atur supaya lebih kecil Sehingga kursinya lebih kecil Daripada tampilan aslinya Sebenarnya untuk webcam kita bisa tambahkan efek chroma key Ini jika mungkin ada yang pernah menggunakan efek green screen Itu bisa menggunakan filter ini Jadi di belakangnya kita menggunakan kain hijau Tapi kebetulan saya saat ini tidak punya Jadi tidak bisa saya tunjukkan Berikutnya kita masuk ke menu settings Di sini ada beberapa pengaturan General, stream Output, audio, video, hotkeys, dan advance Di bagian general ini Masih default semua Untuk stream Kita bisa pilih di sini Mau streaming ke facebook Ke youtube Periscope Atau platform streaming lainnya Listnya ada di sini Lalu nanti stream keynya kita simpan di sini Di video selanjutnya saya akan coba jelaskan streaming dengan menggunakan instagram Nanti akan menggunakan custom stream server Video bitrate Video bitrate nya disesuaikan untuk kali ini Karena ukuran layarnya 1280x720 Saya taruh di 1280x820 juga video bitrate nya Sedangkan untuk audio bitrate nya sebenarnya di awal 160x720 Namun menurut saya 96 kbps sudah cukup untuk audio Nah untuk video output nya Base canvas nya Base canvas nya Karena facebook sendiri maksimum hanya menyediakan 720p Resolusi nya Resolusi maksimum nya Maka kita gunakan 1280x720 Untuk base canvas resolution dan output Resolusi nya Sebenarnya untuk output nya ada beberapa pilihan lain Nanti bisa disesuaikan Jika ukurannya tidak ada Kita bisa ketik langsung di sini juga Untuk mendapatkan stream keynya Kita bisa masuk terlebih dahulu Ke bagian live video Nanti di halaman streaming nya Ada dua tab kamera dan connect Kita klik connect Nanti di bagian bawahnya Di persistent stream key Itulah yang akan kita gunakan Untuk streaming Kita copy stream key ini Dan kita paste Di dalam OBS Stream key yang tadi kita copy Kita masukkan ke dalam Kolom ini Kita paste Klik apply Lalu oke Sebenarnya untuk konfigurasi awal Cukup itu dulu Berikutnya kita coba Streaming langsung di lapangan Sekarang saya sudah di lapangan Nanti Akan coba streaming ke Facebook Di sini saya sudah Setting beberapa input Ada power mirror Untuk mirroring dari handphone ke laptop Sama ada webcam Ini audio output capture Itu nanti gunanya buat dari Kalau misalkan ada Spotify Kita play Itu nanti suaranya Ikut keluar juga Pertama Saya coba connect dulu ke internetnya Buka Facebook Untuk dapetin Streaming key nya dulu Saya akan coba streaming Di grup DSI Untuk dapetin streaming key nya Langsung Aja Klik di Live video Di sini Nah Nanti masuk ke halaman Streaming Streaming key nya itu nanti Saya taruh di Setting Nah ini dulu Di connect Nah di sini Streaming key nya Tinggal klik copy aja Lalu Masukkan ke OBS Dipaste Klik apply Lalu ok Untuk power mirror nya Saya coba Cek ulang Nah ini Sudah tampil di Handphone Handphone nya sudah Sampil di Botok Ini Saya Tidak live Record Tapi voice over Karena saat di Lapangan Mikrofon nya Kurang bekerja dengan baik Jadi Saya Voice over saja Tadi Streaming key nya Kita sudah copy Dari halaman Facebook live streaming Terus Kita sudah set input nya Dari mirroring Handphone Laptop Lalu webcam juga sudah Di aktifkan Sekarang saya coba Nyalakan Drone nya Untuk Bisa Mirroring dari handphone Ke laptop ini Dikarenakan Proses mirroring nya Berjalan lewat Wifi Jadi Handphone ke remote nya Ke remote drone Itu pakai kabel OTG Tampilannya Di layar OBS Kenapa ada dua Seperti ini Itu karena Ada Tadi saya klik Studio mode Nanti Belakangan Saya non aktifkan Nah ini Saya Sudah Connect Ke drone Saat pertama Tampil di layar Karena tampilannya Itu Masih Portrait Belum landscape Jadi Masih Dakhlur seperti ini Nanti Saat dia Masuk ke halaman Camera view Itu dia bakal jadi landscape Dan Harus Diatur ulang Supaya Muat di layarnya Nah seperti ini Jadi setelah Masuk ke Camera view Ini Posisi Dari camera view Si handphone Diatur ulang Jadi saya geser Nah ini Karena Posisi Awalnya Tadi Si Tampil Lander handphone Menutupi Si webcam Itu karena Secara Urutan Tadi Video Capture device Itu ada di bawah Lalu Yang power mirror Itu ada yang Tanya atas Nah ketika Di switch Maka Posisi video Webcam Itu jadi ada Di atas Video dari Video feed Dari drone Itu ada di bawahnya Nah Ini Sudah Tampil Video feed Dari drone Cuman Ini belum Di Streaming Ke facebook Masih Tampilan Di OBS Nah Saat kita Akan Mulai Streaming Tadi Kita klik dulu Start Streamingnya Nah itu pun Nggak akan langsung Live di facebooknya Facebook akan Ngasih preview dulu Kira-kira nanti Bakal Seperti apa Sampilan Live Seperti inilah Statistik Dari video Yang akan Di streaming Seperti sudah Di setting Sebelumnya Resolusinya Ada di 1280 Kali 720 Terus Untuk Audinya Sendiri Sebenarnya Diset Ke Maksimum 96 Kebetulan Ini Koneksinya Lagi bagus Saya pakai Telkomsel Di Android Saya Sebagai Modem Lalu Ini Frame rate 30fps Nah Ini Saya Hilangkan Dulu Nah Bisa Dilihat Untuk Tampilan Yang di OBS Itu adalah Real time Sedangkan Yang di Halaman Facebook Ini Ada delay Beberapa detik Dan itu Wajar Nah Di Halaman Facebook Kita bisa Masukkan Deskripsi Dari video Live streaming Lalu Di atas Ada pilihan Untuk Di live streaming Kemana Klik Go live Maka dia Akan langsung Live Ke halaman Facebook Set Tampilan B untuk link video live Facebook nya saya sertakan di link deskripsi video ini tapi mungkin hanya bisa diakses oleh member dari anggota grup Facebook desi saja kali ini saya mau coba quickshot roket saya set ke maksimum 90 meter selama mode roket ini berjalan kita tetap masih bisa kontrol drone yaw kiri atau kanannya jadi rukinya sambil bisa muter-muter selamat menikmati 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 Saya selalu membiasakan untuk menyisakan 50% baterai terisi jika tidak akan digunakan dalam waktu yang cukup lama seperti bisa dilihat setelah keluar dari halaman kamera view nya DJI GO layarnya kembali lagi tegak lurus jadi tidak mengisi penuh untuk yang berikutnya saya mau coba menggunakan linci dan nanti juga sekalian coba masukkan lagu lewat Spotify saya coba tambahkan lagu ke dalam streaming menggunakan Spotify lebih baik pilih lagu yang non-corporate jadi nanti tidak akan di-block sama Facebook setelah proses streaming beres Nah saya pilih lagunya Joakim Karu Nah setelah kita ada lagunya yang mau kita play setelah kita klik play Nah saat ini pula sebenarnya lagunya juga sudah keluar di video streaming Facebook disini koneksi Telkomsel cukup stabil untuk streaming video bitrate nya bisa dapat 1,31 mbps dengan frame rate nya sekitar 30 fps itu cukup baik untuk live streaming sayangnya disini di sini ini tidak ada sumber listrik jadi saya coba cari colokan enggak nemu-nemu dan ini sudah lowbat jadi terpaksa streamnya di stop untuk stop streaming kita bisa klik stop streaming di OBS terlebih lebih dahulu di video berikutnya saya akan coba live streaming ke Instagram kita bisa klik and live video Lalu klik done untuk video lengkapnya sekali lagi bisa di cek di link yang ada di deskripsi tapi itu saya streaming ke dalam grup jadi yang bisa mengakses hanya anggota dari grup facebook aja